siapkan alat dan bahannya saya gunakan benang D27 dari poli indo hooknya 5 per 0 dari tulip buat slip knot lalu buat 30 chain ditambah 1 jadi jumlahnya 31 chain masuk ke chain sebelumnya lalu buat 3 single crochet di dalam 1 lubang masuk ke 28 chain berikutnya buat 28 single crochet untuk chain yang paling ujung diisi dengan 3 single crochet di lubang yang sama lalu masuk ke sisi sebelahnya buat lagi 28 single crochet selamat menikmati sampai di ujung gabungkan di single crochet yang awal dengan slip stitch baris kedua buat 2 chain masuk di lubang yang sama buat double crochet untuk 2 chain yang awal tidak usah dihitung kita hitung double crochet ini double crochet pertama lalu masuk ke stitch berikutnya buat 1 double crochet di setiap stitchnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selamat menikmati setelah selesai gabungkan di double crochet yang awal dengan slip stitch untuk baris ketiga buat 1 chain lalu buat single crochet di setiap stitchnya gabungkan lagi dengan slip stitch untuk baris keempat kita buat baris double crochet awalan 2 chain lalu buat 1 double crochet di setiap stitchnya lanjutkan 1 putaran dan akhiri dengan slip stitch untuk baris berikutnya kita tinggal mengulang pola yang sama buat 1 baris single crochet lalu buat 1 baris double crochet diulang-ulang seperti itu sampai mendapat tinggi yang diinginkan untuk bagian tasnya ini saya buat sampai 33 baris dan untuk warnanya saya selang-seling seperti ini setelah selesai putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya sekarang kita buat layer yang kedua dan disini kita akan membuat motif dengan kelipatan 3 ditambah 2 jadi buat dulu slip knot dan chain sebanyak 3 tambah 3 tambah 3 sampai mendapat panjang yang diinginkan terakhirnya nanti baru ditambahkan 2 disini saya buat sebanyak 24 chain dan saya tambahkan 2 menjadi 26 masuk ke chain sebelumnya buat 1 single crochet 1 1 atau 2 double crochet tidak selesai dijadikan 1 lewati 2 chain masuk chain berikutnya buat 1 single crochet 1 hdc dan 2 double crochet together ulangi pola ini ya lewati 2 chain masuk ke chain berikutnya buat 1 single crochet 1 hdc dan 2 double crochet together di dalam 1 lubang lanjutkan sampai di ujung selamat menikmati di bagian ujung tersisa 3 chain 2 chain dilewati dan masuk di chain yang paling ujung diisi 1 single crochet saja baris kedua buat 1 chain dan dibalik masuk di lubang yang sama buat 1 single crochet dan 1 hdc lalu buat 2 double crochet together turun ke baris sebelumnya di tengah motifnya seperti ini ya lewati 2 stitch masuk ke stitch berikutnya buat 1 single crochet buat 1 single crochet dan 1 hdc lalu turun ke baris sebelumnya di tengah motif buat 2 double crochet together ulangi lagi polanya lewati 2 stitch masuk stitch masuk stitch berikutnya buat 1 single crochet 1 hdc lalu turun ke baris sebelumnya buat 2 double crochet together di bagian ujung di bagian ujung tersisa 3 stitch ya 2 stitch dilewati dan masuk di stitch yang ujung buat 1 single crochet saja baris ketiga buat 1 chain dan dibalik ulangi motif yang sama seperti baris ke 2 buat 1 single crochet 1 hdc turun ke baris sebelumnya di tengah motif buat 2 double crochet together lewati 2 stitch masuk stitch berikutnya buat 1 single crochet 1 hdc turun ke baris sebelumnya dan buat 2 double crochet together lanjutkan polanya ini sampai di ujung dan ulangi cara yang sama membuat motifnya bolak balik sampai mendapat tinggi yang diinginkan kalau untuk cara mengganti benangnya setelah sampai di ujung buat 1 chain dan putus benangnya dengan gore lalu dibalik dan ambil benang warna lainnya untuk polanya tinggal mengikuti motif yang sebelumnya kita buat tadi jadi untuk motifnya sama ya hanya untuk mengganti benang diputus dulu dengan gore lalu ambil benang lain yang sudah dibuat slip knot selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk layer yang kedua ini saya buat sebanyak 29 baris lalu buat 1 chain dan putus benangnya dengan gore untuk lace saya ganti dengan warna gold buat slip knot dulu dan masuk di bagian akhirannya ambil benang yang sudah dibuat slip knot buat 1 chain lalu masuk di lubang barisnya ini buat 28 single crochet jadi 1 lubang baris diisi 1 single crochet 1 1 2 2 3 5 di sudut di sudut siku-siku diisi 2 single crochet di dalam 1 lubang atau single crochet increase atau single crochet ing lalu isi setiap stigenya dengan 1 single crochet di bagian 2 chain diisi 2 single crochet dan di tengah motif diisi 1 single crochet nanti jumlahnya itu ada 23 single crochet lanjutkan mengulang pola seperti yang kita buat ini tadi ya di bagian sudut dibuat single crochet increase lalu di bagian lubang baris diisi 28 single crochet single crochet increase lagi lalu 23 single crochet bagian ujung diisi dengan single crochet increase lalu gabungkan dengan slip stitch di single crochet yang awal buat 1 chain sisakan benang yang panjang karena ini untuk menjahit layer keduanya ini ke rajutannya jadi usahakan benangnya ini cukup untuk menjahitnya setelah sesuai benangnya kemudian diputus dengan korek masukkan sisa benangnya ke dalam jarum tapestry kemudian satukan layer kedua ke bagian rajutan yang pertama dan dijahit jelucur membentuk huruf U saat menjahitnya ini hanya tembus di satu bagian rajutan saja yaitu di bagian depan dan tidak tembus ke belakang jadi bagian atasnya dibiarkan terbuka seperti ini setelah selesai rapikan sisa benangnya kita lanjut membuat bagian tutupnya buat slipknot lalu buat 24 chain masuk ke chain sebelumnya dan buat 23 single crochet baris kedua buat satu chain dan dibalik lalu buat 23 single crochet baris ketiga juga sama buat satu chain dan dibalik lalu buat lagi 23 single crochet lanjutkan sampai di ujung dan kerjakan lagi 23 single crochet bolak balik sampai mendapat 6 baris lanjut di baris ketujuh kita buat baris pengurangan buat satu chain dan dibalik masuk ke dua stagenya buat dua single crochet tidak selesai dijadikan satu atau single crochet decrease lalu masuk ke stage berikutnya buat 19 single crochet dua chain terakhir diisi dengan dua single crochet decrease atau single crochet de baris 7 jumlahnya menjadi 21 stitch baris 8 buat satu chain dan dibalik buat single crochet de j lalu buat 17 single crochet dua stitch yang paling ujung diisi dengan single crochet decrease jumlahnya menjadi 19 single crochet baris 9 buat satu chain dan dibalik buat single crochet decrease lalu buat 15 single crochet dua stitch terakhir diisi dengan single crochet de j jumlahnya menjadi 17 stitch baris 10 buat satu chain dan dibalik buat single crochet de j lalu buat 13 single crochet di ujung buat single crochet de j jumlah di baris 10 ada 15 stitch baris terakhir baris 11 buat satu chain dan dibalik buat single crochet de j lalu buat 11 single crochet ujung ujung buat single crochet de c jumlahnya menjadi 13 stitch lalu buat satu chain dan putus benangnya dengan gore sekarang buat lace single crochet di bagian ujung ambil benang warna lain saya gunakan warna gold buat satu chain masuk di lubang baris buat 6 single crochet lalu masuk ke 5 lubang baris berikutnya buat 1 single crochet 1 chain 5 kali masuk ke stage berikutnya buat 13 single crochet masuk masuk lagi ke lubang baris buat pola 1 single crochet dan 1 chain 5 kali lalu buat 6 single crochet di sudut siku-siku buat 2 single crochet di dalam 1 lubang lalu masuk ke stage berikutnya buat 21 single crochet di stitch stitch yang ujung diisi dengan single crochet increase lagi lalu gabungkan di single crochet yang awal dengan slip stitch sisakan benang agak panjang lalu putus benangnya dengan korek sisa benangnya ini kita gunakan untuk menjahit tutupnya ya jadi silahkan disesuaikan untuk panjangnya lalu letakkan bagian tutup di atas layer kedua dan dijahit caranya seperti di video ini setelah selesai langsung putus benangnya dengan korek rapihkan sisa benangnya dan pasang kancing magnet di bagian tutupnya untuk membuat tali tasnya caranya sama seperti membuat bagian tutupnya tadi ya buat single crochet bolak balik saya awali dengan slipknot dan 4 chain kemudian diisi 3 single crochet bolak balik dan saya buat kurang lebih 120 cm kemudian di lay single crochet berkeliling setiap lubang baris dan stitch diisi satu single crochet kalau di bagian sudut siku-siku diisi single crochet increase lalu bagian ujungnya disatukan ke ring kait seperti ini dan yang satunya ini saya masukkan ke gasper terlebih dahulu baru disatukan ke ring kait diisi untuk beri diisi diisi baris diisi selamat menikmati lalu pasang juga ring dengan kupingan tas di kanan kiri tasnya seperti ini dan sekarang tas rajutannya sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat